Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Lukas ini ngomong begini ya Pak Pendeta Kutbah Bapak Dijiplak Gaya Kutbah Bapak Dijiplak Jadi judulnya begitu saja Pak Pendeta Gaya Kutbah Bapak Dijiplak Saudara-saudara Banyak yang bilang ke saya sih Pak Pendeta Gaya Kutbah Bapak Dijiplak sekarang Dengan tema-tema yang bombastis Tapi sayangnya Full tafsir Bikin tema bombastis Tapi full tafsir Ya itulah Saudara sudah tahu sendirilah ya Sepertinya pengen niru ya Saudara tahu Kutbah-kutbah saya Bombastis Judulnya saja bombastis Kristen tidak merayakan pascah Itu kan bombastis ya Doa Bapak kami Sebaiknya jangan dilakukan lagi Jangan dipakai lagi Di surga tidak ada Bapak Ya kan Kayak begitu kan bombastis ya Ya Bapak dengan Allah Bapak beda Ya itu Bapak cuma kiasanya Yesus Kayak gitu kan Judul-judul yang bombastis Lalu Gaya Kutbah saya ini Ditiru Memakai judul yang bombastis Dijiplak Maksudnya begitu Tapi sayangnya Full tafsir Tidak didukung oleh Ayat Alkitab Berkali-kali Saya menyampaikan ya Bapak Ibu Saudara Setiap orang yang menolak Mengakui Yesus Itu Allah yang benar Dijamin Tidak akan dibukakan Kebenaran Alkitab Dijamin Yesus tidak mau Membukakan kebenaran Alkitab Kepada orang-orang yang Menolak Yesus itu Allah Jadi Ringan-ringan saja Biarin saja di luar sana Mau mencoba bikin Tema-tema yang bombastis Apapun judulnya Ya Ya begitulah Anda tahu sendiri Tau Ya Nggak akan bisa Sebab Mereka itu Tidak mengimani Yesus itu Allah Allahnya tetap Bapak Hmm ya Nyari-nyari dulu Bapak kemana ya Ngumpet kemana ya Bapak dicari-cari Kagak ketemu-ketemu Lawang Bapak sudah Nggak ada kok dicari Ya Bapak itu ya Yesus Titik Anda yang tidak Mau mengimani Yesus sebagai Allah Yang benar Dijamin Kotbahmu Tidak akan Dibukakan Alkitab Pikiranmu tetap Mampet Ya Tengkokmu tegar Hatimu gelap Pasti Sebab Firman Allah Alkitab itu Produknya Yesus Lukas 24 Ayat 45 Maka Yesus Membuka Hati mereka Mengerti Kitab suci Yesus Yang bisa Membuka Hati Para hamba Tuhan Paham Mengerti Kitab suci Lah kalau Kamu Ngaku pendeta Tidak mengimani Yesus itu Allah Mustahil Kamu dibukakan Kebenaran Alkitab Wah ciamik ini Ciamik Ya Biar saja Ya kan Mereka coba Diplak Gaya Gaya Saya untuk Berapologetik Ya Ya Mempertanggungjawabkan Kebenaran Alkitab Keimanan Dan pengharapan kami Ya Dasarnya Mutlak Harus Mengimani Yesus Allah Lah kalau Allahmu Bapak Bapak itu Udah gak ada Kok disembah-sembah Sembahlah yang ada Siapa Yesus Bapak itu Cuman Kiasannya Yesus Kiasan kok Disembah Salamu Dewi Maka Kejadiannya lucu Ya saudara Saya dikirimin tuh Tayangan Youtube Wah Nyimpang banget ya pak Ya ini ya Padahal dia tuh Doktor Doktor apa Doktor teologi kan Doktor teologi ya Doktor micin Ilmu micin Bukunya micin Buku-buku teologi Bukan Alkitab Kan sudah dibilang Bagi orang yang menolak Menerima Yesus Sebagai Allah Mustahil Dibukakan kebenaran Alkitab Lukas 24 Ayat 45 Yesus Membuka pikiran mereka Sehingga Mengerti Kitab Suci Siapa yang bisa Membuka pikiran Supaya Mengerti Kitab Suci Yesus Bukan buku Gelar Boleh berderet-deret Kotbahnya Tafsir Semua Ya Udah gitu Mereka pada ini Pada berbantah-bantah Jagu tafsir Berbantah dengan Jagu tafsir Pendeta jagu tafsir Bantah Bantah pengajarannya Pendeta jagu tafsir Ya Ya Kalau mau bantah itu Pakai ayat Alkitab Zaman No Kamu masih pakai tafsir Para hamba Tuhan Malu-maluin Ya Zaman No Itu kembali Ke Alkitab Kebenaran Alkitab Alkitab mana Apa L-A-I aja Bagaimana Alkitab Ibrani Halah Ya Sok hebat Orang L-A-I itu Banyak translator Bahasa Ibrani Bahasa Yunani Bahasa Itali Bahasa Inggris Bahasa Arab Ya Dan bahasa-bahasa lain Ya Kalau mau sok pinter Coba Alkitab Bahasa Etiopia Atau Bahasa Ruanda Biar sama-sama Enggak mudeng Kan Ya Di L-A-I sudah Banyak Pake Alkitab L-A-I aja Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia aja Enggak mudeng Sok hebat Bawa-bawa Kitab Ibrani Mudeng Juga kagak Ya Bapak Ibu Saudara Kalau di luar sana Ada pengajaran-pengajaran Yang Menjiplak Cara Saya Berkutbah Cara Saya Berapologetik Ya sudah Biarin saja Anda kan tahu Sendirikan Tafsir semua Yang di luar sana Akhirnya apa Akhirnya ketahuan Banget Nyimpang dari Alkitab Ya Anda-anda yang Ikut di sekolah tinggi Alkitab Kan akhirnya tahu Walah Pak Ini mah Bener-bener Nyimpang dari Alkitab Lah iya Tapi gelarnya Berderet Pak Gelar apa Gelar teologi Sudah dibilang Teologi Kagak kepake Untuk urusan Kebenaran Alkitab Hanya Yesus Yang bisa Membuka Pikiranmu Mengetahui Kebenaran Atau Mengetahui Tentang Kitab Suci Ya Kalau gak tahu Tanyanya pada Yesus Tapi harus Tunduk Pada Kebenaran Alkitab Kalau Kebenaran Alkitab Mengatakan Sembahlah Yesus Ya Sembah Yesus Jangan Tegar Tengkok Jangan Keras Kepala Tradisi Kami Nyembah Itu Bapak Lah Kamu Cari Bapak Ada Dimana Nggak Ketemu Sampai Saat ini Bapak Nggak Ketemu Nanya Ke Ujung Bumi Kagak Ada Itu Bapak Dimana Kesaksian Dimana Ketemunya Yesus Ya Nggak Ada Bapak Memang Udah Dikasih Tahu Bapak Itu Kiasanya Yesus Masih Ngotot Bin Ngeyel Tegar Tengkok Keras Kepala Masih Nyembah Bapak Lah Salahmu Sendiri Lalu Bikin Tayangan Tayangan Yang Sepertinya Bombastis Kembali Ke Kebenaran Alkitab Yesus Tidak Akan Membukakan Kalian Ya Para Hamba Tuhan Yang Ngakunya Hamba Tuhan Tapi Menolak Menjadikan Yesus Allah Dijamin Tidak Akan Dibukakan Kebenaran Alkitab Ciamik Jadi Harus Menjadikan Yesus Allah Baru Dibukakan Kebenaran Alkitab Yes Pasti Benar Ciamik Sebab Alkitab Itu Satu Satunya Kitab Suci Produk Yesus 100% Tidak Tidak Perlu Diteguhkan Oleh Kitab Lain Tidak Perlu Divalidasi Oleh Buku Buku Teologi Tidak Perlu Tidak Ada Gunanya Karangan Manusia Alkitab Sudah Sempurna Tidak Perlu Disempurnakan Lah Kami Bingung Pak Makanya Lah Kamu Tidak Mengakui Yesus Sebagai Allah Pasti Bingung Pasti Mampet Pikirannya Ya Cuman Memahami Bapak Saja Kagak Bisa Bisa Ya Masjid Sekolah Tinggi Alkitab Ketawa Memahami Bapak Saja Kagak Ngerti Ngerti Puluhan Tahun Jadi Kristen Gelar Berderet Gak Bisa Paham Siapa Bapak Udah Dibilang Bapak Itu Kiasannya Yesus Kamu Cari Di Kitab Wahyu Tidak Ada Bapak Cuman Sampai Wahyu Pasal 3 Ketika Yesus Bicara Sama Yohanes Selebihnya Yesus Itu Adalah Tuhan Allah Alfa Omega Anak Domba Ya Jelasnya Kayak Begitu Kok Gak Ngerti Ya Ya Pak Siapa Tadi Pak Lukas Udah Pak Biarin Aja Pak Yang Disana Mau Njiplak Njiplak Nyebut Nyebut Nama Saya Biarin Aja Pak Bapak Nilai Sendiri Pasti Mereka Full Tafsir Tidak Mungkin Pak Kalau Tidak Mengakui Yesus Sebagai Allah Kok Dibukakan Hikmat Paham Alkitab Tidak Mungkin Yang ada Adalah Tegar Tengkuk Keras Kepala Roh Tegar Tengkuk Roh Keras Kepala Roh Menolak Melulu Dikasih Tau Kebenaran Pokoknya Nolak Dulu Yang penting Kan Tradisi Gereja Itu Tradisi Nenekku Kakekku Ngasih Tau Begini Bapakku Juga Begini Aku Juga Begini Tradisi Alkitab Tidak Perlu Ya Segala Puji Hormat Syukur Kaminakan Kepadamu Pak Lukas Saya Sudah Saya Sudah Menjawab Dengan Padat Singkat Dan Clear Segala Pujian Hormat Kemuliaan Bagi Yesus Allah Yang Benar Engkau Satu-satunya Allah Yang Layak Ditinggikan Dimuliakan Sebelum Segala Abad Sekarang Sampai Selama-lamanya Kebenaranmu Adalah Ya Dan Amin Engkau Meterekan Kebenaran Alkitab Yang Hamamu Sampaikan Ini Bahwa Mustahil Orang Yang Tidak Meyakini Masuk Masuk Surga Maksudnya Masuk Firdaus Nanti Jurusannya Ke Surga Mereka Mereka Yang Mengaku Kristen Tapi Tidak Menyembah Yesus Sebagai Allah Ampuni Mereka Dan Engkau Melembutkan Hatinya Supaya Engkau Pakai Pemberitaan Firman Ini Seperti Pedang Bermata Dua Memisahkan Sunsum Dan Tulang Kebenaran Itu Pasti Ya Dan Amin Akhirnya Pada Akhirnya Nanti Engkau Mengasihi Orang-orang Yang Sekarang Masih Tegar Tengkok Yang Masih Menyembah Bukan Yesus Sebagai Allah Tapi Menyembah Kiasanya Yesus Yaitu Bapak Yang Sekarang Sudah Tidak Ada Itu Mereka Masih Menyembah Engkau Yang Melembutkan Hatinya Engkau Yang Membuka Pikiran Sebab Hanya Engkau Yang Bisa Melakukan Ini Yesus Allah Yang Benar Allah Segala Masa Sebelum Segala Abad Sekarang Sampai Selama Lamanya Tetap Bersama Saya Pendeta Henry Tandianta BPS Haleluya Amin